Intro Lili Pintauli Siregar kini resmi keluar dari KPK setelah ia menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK. Mundurnya Lili Pintauli ini membuat DPR khususnya Komisi 3 ikut terseret. Pasalnya, pada September 2019 lalu, DPR turut berperan dalam penetapan Lili sebagai pimpinan KPK. Saat itu, Komisi 3 DPR yang dipimpin oleh Aziz Syamsuddin menetapkan Lili sebagai salah satu pimpinan KPK untuk periode 2019 hingga 2023. Komisi 3 DPR memilih Lili lewat mekanisme voting yang dihadiri oleh 56 anggota komisi. Lili kerap mengundang kontroversi, namun Komisi 3 DPR seolah lepas tangan karena telah memilihnya. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menegaskan, apa yang dialami oleh Lili harus diselesaikan pula oleh dirinya sendiri. Meski demikian, Bambang meminta sidang etik Lili Pintauli dilanjutkan. Pasalnya, ia tak setuju jika sidang etik lantas gugur hanya karena Lili mengundurkan diri. Sebelumnya, Lili diduga terlibat kasus gratifikasi tiket MotoGP. Ia diduga mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP, hingga disebut menerima tiket dan akomodasi hotel dengan total nilai sekitar 90 juta rupiah dari Pertamina. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!